Halo semua, selamat datang di channel Maswan ID Kali ini Maswan ingin menjelaskan nih Patch update di update 1.16 tanggal 19 Januari 2023 Apa yang di update di tanggal ini Menentang di hari, hari Kamis ya Hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Oke, kita langsung mulai ke pembahasannya Oke, disini Eversol akan update pada tanggal 19 Januari Oke, disini ada Nah, ada update content Oke, nah disini akan di updatekan New Soul atau karakter baru Cewek yang memainkan seruling Dan bergaun indah Namanya adalah si Jiho Nanti Maswan akan gaca pada live stream jam 9 Setelah update kan Oke, kedua Yang akan ditambahkan karakternya adalah si Pelana Dari fraksi Undead ini Tapi belum bisa dikaca ini Oke, next ada Ya ini Tentang banner mereka berdua nanti kan Si Jiho pada tanggal 19 Dan si Pelana pada tanggal 2 Oke Untuk normal topicnya Ada si Thalia ini Thalia Best Support Ever Untuk sekarang TRSS Oke, disini ada event Nah, ini event custom Skin atau skin Untuk ini Si Chloe Dan di sebelah kanan ini adalah Naya Si Tukang Tidur Oke Untuk disini ada Nah, disini ada banyak event Ini event Nah, ini ada event New Year Celebration Attendant Event Ini mungkin event Login harian Kayak biasanya Dan Mendapatkan Everstone Dan digital object Oke, lumayan Ini ada New Year Daily Mission Event Ini mungkin Dapat-dapat bahan item Ini item untuk upgrade karakter kita Nah, disini ada reward buff Nah, ini untuk Yang sering-sering Fart time job di tahun kan Nah, biasanya dapat Dash itu Rp50.000 Atau yang lain Nah, sekarang di-doublekan Di-doublekan rewardnya Misalnya jadi Rp50.000 Menjadi Rp100.000 Untuk dashnya Oke Nah, suan-suan singkat aja ya Oke, disini ada product item Ini untuk list top up Atau package terbaru Yang akan ada di maintain Tanggal 19 Januari ini Oke, bisa dilihat kan Ada yang dari mulai $1 Sampai dengan $79 Ini yang paling tinggi Oke, disini ada balance adjustment Oke, ini untuk di Labirin Ini untuk dilabirin Bisa dilihat Disini ada demon contract Rampet salvation Standard of God's Spear Ini biasanya orang Kalau mau ini kan Mau difficulty hero Biasanya pakai ini Thunder of God's Spear Supaya lebih enak Ini muat Menghajar musuh dengan CP yang lebih tinggi Nah, disini ada dream ascent Oke Nah, disini ada Soul balance adjustment Nah, ini ada si Flynn Oke, kita bisa lihat Disini Epek-epeknya Terlalu banyak ya Nah, disini ada Suni nih Agak menarik Ada si Suni Dari beast Beast ini agak kurang ini sih Kurang perhatian Kalau sebelum Balance ini Mungkin Sudah bervariasi untuk Tim-tim Yang dipakai oleh para Sephir nih Sehabis maintain kali ini Oke Maswan juga ini ngebuild team beast sih Soul Sub skillnya di fix ini Yang spiral Shield dance Nah, ini skill amountnya yang dari 16% 18% 20% Dari mark HPnya Dinaikkan 2% Oke Ada peningkatan Habis itu Depth increase Nah, ini Depth increase yang sebelumnya hanya ada di level 3 Diturunkan di level 2 Jadi Lebih bisa kita memakainya Gak perlu nunggu di level tinggi Oke, disini ada attack reduction effect Nah, durasi dari skill Sub skillnya Zero range fulfillment Yang Sebelumnya itu 6 detik Dijadikan 8 detik Oke, ini ada juga Di Lindsay Lindsay yang Stun efektifnya itu Yang harusnya ada di level 3 Diturunkan menjadi level 2 Ini maksudnya peningkatan ya Peningkatan Oke, disini ada Rene Rene ini juga kurang populer Untuk di fraksi fairy ya Oke Stun efeknya juga Ditingkatkan Ini dari level 3 Menjadi level 2 Dan durasi stunnya Ditingkatkan dari 3 detik Menjadi 4 detik Wah, lumayan ya Nah, ini ada Increase the skill of passive skill Nah, ini Passive skillnya Yang sebelumnya 29% 32% 35% Dinaikkan 3% Dan dari 29 Menjadi 32 Dan seterusnya Dan evasion Evasionnya juga Untuk menghindar itu kan Dari 29 Juga dinaikkan Poinnya 3 Oke, ini untuk Rene Lumayan ada peningkatan Nah, ini ada Ini ada Apa ini namanya ya Idol key fob Ini ya Oke Sisiha sama Mika Hmm Ini merubah Panten skillnya Yang Mika dan Sika Yang sebelumnya itu Menggunakan Sub skill Stroke And Mic check Nah, ini Before a normal attack Sebelum Menggunakan Normal attack Oke, kayak Kira kayak gitu ya Nah, disini juga ada Effect dari Skill Mika Dan Sika Passive skill Soprano Harmony Dan Alto Harmony Nah, ini Diubah Yang sebelumnya Meningkat attack Dan depth Diubah menjadi Meningkatkan attack Dan physical magic resistance Hmm Oke Nah, disini ada Clara Ini agak Mengkecewakan Ini untuk Clara ini Maswan ini Termasuk Wipunya Clara ini kan Nah, sebelumnya Clara ini ada Knockback Effect Jadi Dia hanya kill itu Pakas kill You should not hit You should not steal kan Kau tidak Seharusnya mencuri Ya Dihapus Untuk Knockbacknya Hmm Sayang sekali Cih Oke Untuk Erusa ini Dari Fraksi beast Eh, maaf Sorry Dari Fraksi Undead Mana recovery From passive skill Spin chakra Yang dari Sebelumnya Dari 600 700 800 Ditingkatkan Sebanyak 400 Kalau Untuk pertamanya Sera 400 Yang kedua ini Mungkin 450 Atau Berapa ini 650 650 Yang ini 500 Benar gak Koreksi aja Gak salah Oh maaf Ini 450 Yang kedua Yang ketiga 500 Jadi semakin Tingkat ini Mantap ya Mana skill Damage Dance of Praga Yang sebelumnya Meningkatkan 200% 220 240 Ditingkatkan Menjadi 20% Di setiap Tingkatan Oke Ultimate skill Damage Dance for Nipana Oke Meningkat Yang sebelumnya Meningkatkan 220% 240 Dan 260 Ditingkatkan Ini agak Berbeda Yang untuk skill Pertamanya 40% 40% Semua Lumayan Banyak Ini peningkatan Se-Rusa Mungkin karena Kurang populer Ceng Active pattern Nah ini To first use skill Nah sebelumnya Apa ini Indra Radian Spear Sebelum Attack normal Oke Ini Nah ini Ini juga Kurang populer Ini Yang sebelumnya Attack range Area attack Yang dari 5 meter Ditingkatkan Menjadi 7 meter Luas gak itu Nah Habis itu Mind skill Nya Mind skill Nya Ring yang Bagwe Sedang Nah yang sebelumnya Itu dari 6,5 meter Ditingkatkan Menjadi 11 meter Nah ini Gimana efeknya Terlalu Terlalu tinggi Ini peningkatannya Hampir 2 kali lipat Itu untuk Pembalasan Soul balance Ini ada Improvement Improvement Dan error Nah ini yang Paling ditunggu Oleh para Shepiers Apa itu mas Reduce Cooldown Time of Level Scene From 24 jam Ke 4 jam Saja Nah yang sebelumnya Itu kan kita Kalau mau Menarik Kembali Karakter kita Atau Soul Di level Sign Durasinya 24 jam Nah sekarang Diturutkan Menjadi 4 jam Saja Jadi misalnya Kalian itu Mau Apa Mau get Fiery Get Undead Get Beast Atau Get Human Kan Tapi Slot kalian Terbatas Karena kalian Add to P Nah Jadi kalian Bisa mempatkan Fitur ini Di pagi hari Kalian menyelesaikan Misalnya Fiery Gate Setelah selesai Ini misalnya Lantai 40 50 60 Habis itu Kalian tuker Cabut lah Tarik Atau cabut Karakter Karakter Fiery Kalian yang ada Di level Sign Nah Habis itu Setelah 4 jam Kemudian Atau sore Hari Kalian Masukkan Team Beast Atau Team Human Atau Team Undead Ya Kayak gitu Kan Menjelaskannya Oke Ini mungkin Ini mungkin bug Ketika Kalian Menggunakan Karakter Minjem Punya teman Di All-Eight Memory Di Democional Labirin Dan Story Dungeon Ini ada bug Dia itu bisa Memakai Terus-terusan Di next battle Sampai karakter Itu mati Mungkin ini Akan di Fix Ini ada Town And Bone Ini bisa lah ya Dilihat-lihat Dibaca sendiri Town visit Number of expedition price Yang Yang bisa kamu dapatkan Ini dari 10 Wah ini Dikurangin Ini cuy namanya Dikurangi Yang sebelumnya bisa 10 kali Dan Dikurangin Menjadi 3 kali Oke Ini kontennya Oke Bisa dibaca Bisa dibaca aja Ini Di pause aja Nanti Habis itu Sol error fix Oke Bisa dibaca aja Ini Nah ini Terlalu banyak Bug ini cuy Ini udah ada Ini kan Di atas ini Ada Sol error fix Ini ada Other bug fix Disini ada Other lagi Wuh set dah Oke We will continue To work Hardest To provide Our disappears With a pleasant And joyful Game empowerment Thank you Oke Segitu aja sih Penjelasannya Mungkin udah lumayan panjang Nanti maswan potong-potong Yang Tidak diperlukan Atau Cara maswan Menyampaikan itu Rada Terbata-bata Ya Gak Gak di script sih Tapi ya Ini aja Merikotnya jam 8 pagi Coy ini cuy Recordnya Di jam 8 pagi Ya Gitu aja deh Makasih banget Yang telah mendengarkan Sampai di titik ini Terima kasih juga Yang telah Support channel Maswan ID Sehat selalu Dan selamat Beraktivitas Dan Jika ada saran Kritik Dan Apapun itu Silahkan lempar Di kolom komentar Air kata Bye Bye